Iya, oke guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai isu global yang datang dari Amerika Serikat Dan menurut saya ini akan menjadi sentimen yang sangat negatif ya guys ya Untuk bursa saham, baik itu bursa saham di Amerika Serikat maupun bursa di Indonesia Tapi kita juga akan membahas mengenai peluang gitu guys ya Yang bisa terjadi ketika IHSG itu melemah Nanti kita akan bahas ya guys ya Tapi kita akan melihat untuk update newsnya terlebih dahulu ya guys ya Bisa dilansir dari CNBC Indonesia Amerika Serikat ini terancam gagal bayar utang guys ya Dan ini efek ngeri bagi dunia Jadi Amerika Serikat ini terancam gagal bayar utang atau default Akibat melampaui pelafon utangnya Efek domino dari gagal bayar utang Amerika Serikat ini Akan berdampak pada ekonomi dan sistem keuangan global Karena kita tahu di Indonesia pun banyak sekali perusahaan-perusahaan itu Yang masih bertransaksi menggunakan US Dollar gitu guys ya Untuk pembayarannya Meskipun di berbagai negara itu sudah melakukan dedolarisasi Atau meninggalkan mata uang US Dollar sebagai alat transaksi mereka Dan ini pun sebenarnya berdampak sangat signifikan gitu guys ya Terhadap mata uang Amerika Serikat yang mengalami pelemahan Tapi ketika Dollar US itu mengalami pelemahan Biasanya rupiah kita itu menjadi menguat gitu guys ya Dan untuk ekonomi Indonesia sebenarnya masih sangat bagus ya GDP-nya masih di atas Jadi permasalahan ini juga akan berdampak pada ketidakpercayaan pada Dollar dan US Treasury Sebagai pusat mata uang dan aset yang dipercaya bebas resiko Jadi utang Amerika Serikat ini telah mencapai ambang batas ya Berpotensi mendorong Amerika Serikat ke jurang resesi Amerika Serikat juga dihantui gagal bayar utang AS Juni mendatang Sedang dalam masa kesulitan untuk memperoleh pendanaan ya guys ya Mengingat Amerika Serikat ini sudah mencapai pelafon utangnya Yang sebesar 31,4 triliun rupiah Jadi menurut saya ketika ada isu global ya dari Amerika Seperti yang terjadi terakhir di Maret lalu Di pertengahan Maret ya kalau nggak salah Maret April itu Ya bulan Maret Ketika ada isu mengenai bankrutnya Bank besar di Amerika yaitu Silicon Valley Bank Yang menyebabkan IHSG juga turun ya guys ya Jadi ketika ada isu seperti ini Saya rasa kita harus bisa mengantisipasi Lalu kita harus bisa melihat peluang dan strategi apa yang bisa kita gunakan ya guys ya Nanti kita akan bahas di akhir video ini Jadi saya hanya me-warning ya guys ya Buat teman-teman yang masih all in di saham Sampai Juni nanti saya rasa harus sudah bersiap-siap untuk mengurangi Apa ya mengurangi porsi ya guys ya Mengurangi porsi di saham Jadi teman-teman yang sudah hijau portfolio-nya Saya rasa sudah bisa profit taking terlebih dahulu ya guys ya Buat teman-teman swing trader juga Saya sarankan sih untuk melakukan profit taking terlebih dahulu Karena kalau misalkan krisis ini terjadi Dan saham-saham di Indonesia itu turun Meskipun kita tahu bahwa fundamental saham-saham di IHSG itu Seperti BK perbankan itu sebenarnya masih bagus Tapi ketika terjadi resesi di Amerika gitu guys ya Atau ada isu kebangkrutan Amerika Serikat Ketika IHSG itu turun Sebenarnya menjadi peluang untuk kita beli di harga murah guys Jadi ketika teman-teman bisa memanfaatkan peluang Dan teman-teman punya cash ketika peluang itu ada Nah teman-teman bisa ambil saham-saham yang bagus di harga murah Dan kesempatan itu sebenarnya jarang sekali terjadi gitu guys ya Jarang sekali terjadi untuk kesempatan kita bisa beli saham-saham bagus di harga murah Itu guys ya catatannya Beli saham bagus di harga murah Itu sebenarnya sudah menjadi apa ya Sudah umum lah Tapi untuk prakteknya sebenarnya kita masih Apa ya masih banyak was-was gitu ya Masih banyak ragu gitu Untuk serok saham-saham bagus di harga murah Kalau misalnya kita flashback ya guys Kita flashback IHSG ini sempat turun di awal Januari 2023 Ini terkait dengan adanya isu lock-up period Gotoh Dan banyak sekali investor yang menjual saham Gotoh Lalu IHSG ini turun karena market capital Gotoh itu kan lumayan besar ya guys Jadi Gotoh ini menjadi pemberat IHSG Lalu beberapa hari kemudian ada berita mengenai dua saham besar Yang meskipun secara fundamental itu sebenarnya masih bagus ya Secara kinerja juga masih bagus Secara laba juga masih naik signifikan Tapi ternyata dua saham ini punya kerugian investasi di saham Gotoh Yaitu Telkom dan juga ASRA International gitu guys ya Kalau misalnya teman-teman ingat di awal tahun lalu ya guys ya Mengenai berita dua emiten tersebut ya Telkom dan ASRA mengalami kerugian di saham Gotoh Yang juga menjadi pemberat IHSG Sampai IHSG ini turun ya guys ya Dari level 6.900an Sampai ke level ya guys ya Turun sampai ke 6.500 gitu Jadi untuk IHSG pun ketika turun sampai di 11 Januari lalu Ini sebenarnya menjadi peluang gitu guys ya Untuk kita masuk di IHSG Atau di saham-saham yang bagus ya Yang menopang IHSG Seperti BK Perbankan Atau saham market capital besar lainnya Dan di 12 Januari 2023 IHSG ini sudah mulai rebound lagi Begitupun dengan saham-saham yang tadinya Ikut turun Nah ini juga sudah mulai rebound lagi Sampai ke level 6.900an gitu guys ya Dan mendekati level 6.700 Lalu IHSG ini berfluktuasi Dan sempat turun juga nih guys Di pertengahan Maret 2023 lalu Penurunan yang terjadi ini Didasari dengan adanya isu bankrutnya Bank besar di Amerika Serikat Yaitu Silicon Valley Bank Dan kalau misalnya teman-teman ingat Ketika Silicon Valley Bank itu turun Banyak sekali influencer yang bilang bahwa Ya itu kan terjadi di Amerika Serikat gitu Teman-teman tidak usah khawatir Teman-teman tidak usah panik gitu guys ya Karena ekonomi kita itu sebenarnya masih baik-baik saja Tapi ya yang namanya bursa ya guys ya Yang namanya bursa saham Ketika terjadi isu negatif Ya banyak sekali Pihak-pihak yang berjualan gitu guys Ketika adanya sentimen negatif itu Dan terlihat disini IHSG turun Sampai ke level 6.500an juga Lalu di tanggal 17 Maretnya Ini kan turun sampai 16 Maret ya Lalu tanggal 17 Maretnya IHSG ini bisa berhasil ribunan lagi Bahkan sampai level 6.900an gitu guys ya Dan ini sebenarnya menjadi peluang ya guys ya Untuk kita bisa masuk di saham Yang secara fundamental itu bagus Tapi kita bisa beli di harga murah Lalu untuk kemarin ya guys ya Kemarin kita sudah lihat bahwa IHSG ini Tidak mencapai area support di 6.500an Ini sebenarnya saya cukup senang ya Karena melihat IHSG tidak mencapai area support di 6.500an Saya optimis nih IHSG bisa naik lagi gitu guys ya Bahkan kalau misalkan ini menjadi Higher low untuk IHSG Tidak mencapai Karena tidak mencapai area support di 6.500an Ini otomatis menjadi Salah satu tanda Awal dari uptrendnya IHSG Tapi ketika ada berita ya Mengenai gagal bayar hutang Amerika Serikat ini Wah berarti Saya pribadi harus segera Apa ya Ganti strategi lah guys ya Yang tadinya saya all in di saham Nantinya saya akan pelan-pelan untuk profit taking nih Di beberapa saham yang memang Secara kenaikan sudah lumayan gitu ya Saya akan melakukan profit taking Dan akan menahan menghold saldo di RDN gitu guys ya Untuk serok nantinya Ketika ada krisis ya guys ya Tapi krisisnya ini sebenarnya tidak Tidak berdampak langsung ke saham-saham yang ada di IHSG Tapi lebih ke sentimen global gitu guys ya Yang negatif Dan biasanya IHSG itu akan turun Dan ketika saham-saham big cap Harganya itu murah Nah strategi saya itu akan beli saham-saham bagus Di harga murah gitu guys ya Jadi untuk satu pekan ke depan ini Saya akan mencoba untuk profit taking Tapi disclaimer on Ini bukan ajakan jual-beli saham Keputusan untuk jual-beli saham Tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya guys ya Sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia Oke guys kita akan melihat nanti di hari Senin ya guys ya Bagaimana pergerakan IHSG ini Kalau misalkan IHSG ini masih bisa naik di atas moving average 10 Saya rasa akan ada kemungkinan IHSG ini Masih bisa melanjutkan kenaikan Tapi kalau misalkan IHSG ini terus melemah Bahkan sampai ke area support di 6.600 Bahkan atau bahkan turun lebih dalam lagi ke 6.500 Ya ini menjadi warning ya guys ya untuk kita gitu Jangan all-in di saham Jangan all-in semua cash kita itu masuk di saham Tapi kita pun harus punya prepare cash Kita harus punya dana cadangan ya guys ya Untuk kita bisa ambil saham-saham bagus nanti ketika terkoreksi Oke kita akan melihat untuk chart di beberapa big cap perbankan Untuk bank BRI disini kita lihat ya guys ya Untuk BRI ini sudah all-time high di 5.600 Bahkan kalau misalkan kita lihat Kenaikan yang terjadi di BBRI ini Diakibatkan dengan adanya akumulasi oleh beberapa broker asing Jadi uang investor asing ini masuk secara terus-menerus ke dalam saham BBRI ya guys ya Ada RX, AKYU, ZP, BK, AG, LG, dan juga GW Yang terus akumulasi saham bank BRI ini Bahkan di hari Jumat lalu juga masih diakumulasi ya guys ya Oleh beberapa broker asing Dan memang 90% ini broker asing guys yang akumulasi Secara volume transaksi juga lebih banyak akumulasi ya guys ya Daripada distribusinya Dari 4 Mei, dari awal Mei sampai sekarang ya guys ya Akhir Mei ini saham BBRI ini terus diakumulasi oleh broker asing Jadi untuk BBRI, untuk teman-teman yang masih hold saham BBRI ya guys ya Bisa mempertimbangkan untuk profit taking Ketika sudah ada tanda-tanda pelemahan di saham BBRI ini Tapi kalau misalkan bank BRI ini masih bisa lanjut naik ya teman-teman Masih bisa hold saham BBRI ini Tapi buat teman-teman yang baru mau masuk di saham BRI Saya rasa untuk tunggu Kita wait and see dulu untuk tunggu retracementnya ya guys ya Kita tunggu koreksinya Kalau misalkan BRI ini bisa terkoreksi ya kita bisa masuk Tapi kalau misalkan melanjutkan kenaikan dan all time high lagi di 5.700 Ya kita sudah ketinggalan kereta gitu Dan baiknya kita tidak mengejar kereta gitu guys ya Karena sangat rawan terkoreksi Dan kalau misalkan kita flashback ke awal tahun ya guys ya Di 11 Januari 2023 ketika IHS gitu turun Kita bisa beli bank BRI ini, BBRI ini di harga 4.300an ya guys ya Dan kalau misalkan kita hold sampai saat ini Kenaikan atau keuntungannya akan kita dapatkan sampai di all time high 5.600 Yaitu sekitar 28,25% Dan ini sangat tinggi ya guys ya untuk BK perbankan Jadi itulah yang saya maksud peluang ketika terjadi krisis Ketika terjadi krisis itu banyak sekali peluang yang terjadi di IHSG Tapi peluang itu bisa kita ambil ketika kita punya cash Kalau misalkan kita sudah all in di saham Dan saham-saham kita itu turun Dan kita tidak punya cash Otomatis ya kita tidak bisa mengambil peluang tersebut Kita tidak bisa beli saham-saham bagus di harga murah Karena uang kita sudah all in di saham Nah ini yang saya maksud ya guys ya Peluang yang bisa kita ambil di saham Jadi teman-teman pastikan kalau misalkan mau menangkap peluang Itu teman-teman harus punya cash dulu gitu ya di RDNnya Lalu kita lanjut ke saham BBCA BBCA juga kemarin saya sempat masuk ya guys ya Di area support di 8.700an Saya sempat masuk dan ikut trend following di saham BBCA Ketika mencapai 9.200 di resisten awal Saya sudah jual ya guys ya Saya sudah jual Lalu saya move ke BBNI dan juga BMRI ya guys ya Jadi saya sudah profit taking nih di BBCA ya Dengan kenaikan kemarin berapa persen ya Coba kita lihat Kenaikannya kemarin itu kisaran 5 persenan ya guys 5,70 persen ya untuk BBCA ini Kemarin saya sudah profit taking sih untuk BBCA ya guys ya Jadi itu untuk jangka pendek dan jangka menengah saja Untuk jangka panjang ya Kalau misalkan teman-teman bisa ambil nih nanti Kalau misalkan BBCA ini turun Ke harga 8.300 atau bahkan 8.000an Ini akan menjadi titik entry yang sangat bagus untuk masuk di BBCA Ketika terjadi krisis tapi guys ya Karena secara trend ini sebenarnya masih dalam fase uptrendnya bank BCA Oke kita akan lanjut ke saham lainnya Di sini ada BBNI BBNI juga kemarin sudah berhasil break di MA20 ya guys ya Untuk BBNI meskipun sudah terlihat ada akumulasi asing Ada ZPRX, CS, JP, dan KZ Tapi belum bisa menaikkan harga sahamnya Ke level resistant di 9.700an gitu guys ya Jadi untuk BBNI ini saya masih hold Karena sudah berhasil break di moving average 10-nya Gitu guys ya Jadi kemarin saya move dari BBCA ke BBNI Lalu untuk BBNI ini masih saya hold Dan saya akan lihat untuk pekan depan Ya untuk hari Senin depan dan selanjutnya Kalau misalkan BBNI ini bisa naik ke level 9.700an Atau bahkan di atas 9.000 Saya rasa untuk BBNI ini saya sudah siap-siap ya guys ya Untuk melakukan profit taking Untuk targetnya sih sebenarnya di area resistant ya Di 9.700an Tapi kalau misalkan berat ya guys ya Kalau misalkan sulit untuk mencapai area resistant ya Saya pun tidak muluk-muluk ya Ketika terjadi kenaikan 5-7% ya Saya sudah biasanya sudah melakukan profit taking gitu Dan akan melakukan strategi yang tadi saya bilang gitu guys ya Untuk prepare cash Lalu untuk bank mandiri Bank mandiri kemarin juga saya sempat masuk ya guys ya Ketika breakout di MA10-nya gitu guys ya Ketika disini saya sudah mulai masuk Dan saya masih hold saham BMRI Dan untuk resistant selanjutnya Ini ada di kisaran 5.400 ya guys ya Untuk target resistantnya Untuk support terdekatnya ada di 4.900 Bahkan di area 5.000 pun sebenarnya ini menjadi area support gitu guys ya Yang lumayan cukup kuat Bentar guys ya saya minum dulu Kalau misalkan kita lihat Untuk bank mandiri ini sebenarnya Kenaikannya belum terlalu signifikan ya guys ya Meskipun masih dalam channel uptrend Tapi Kalau misalkan kita lihat BMRI ini setelah stock split Masih belum ada kenaikan yang cukup tinggi Jadi masih ada potensi nih untuk Bank BRI ini untuk naik Tapi kalau misalkan kita lihat disini ya Antara akumulasi dan distribusinya Masih sangat imbang ya guys ya Antara broker asing yang jualan Dan broker asing yang akumulasi ini Sebenarnya masih cukup imbang ya Meskipun di perdagangan Jumat kemarin Ini masih ada distribusi ya guys ya Kita lihat dari volume perdagangan Disini Dari 17 Mei sampai 22 Mei Terjadi akumulasi ya guys ya Dan sempat naik juga ke level 5.200an Lalu dilanjutkan dengan adanya distribusi Dan sampai Jumat lalu Itu juga masih terdistribusi ya guys ya Harganya ini menurut saya masih sideways aja Jadi untuk bank mandiri Kalau misalkan sudah diakumulasi oleh broker asing Sudah banyak diakumulasi Saya rasa juga akan naik ke level 5.400an Atau bahkan all time high seperti BBRI Tapi kita akan lihat nanti ya guys ya Di hari Senin apakah akan lanjut diakumulasi Atau masih ada distribusi Tapi untuk masuk di BK perbankan Sebenarnya saya tidak terlalu Ini guys ya Tidak terlalu khawatir Kalau misalkan Saham-saham BK perbankan ini turun Tapi hitungannya gini guys Kalau misalkan kita tidak punya average bawah Tidak punya saham BK perbankan Di harga bawah Misalkan di harga 4.000 WIGC untuk bank mandiri ini Karena kan sudah stock split ya kemarin Saya rasa teman-teman harus melihat dan menangkap peluang yang terjadi ketika adanya krisis Meskipun krisisnya terjadi di Amerika Serikat Yang terancam gagal bayar hutang Tapi saya rasa itu pun akan sangat berdampak terhadap penurunan yang terjadi di IHSG Jadi ketika IHSGnya turun Saham BK perbankan turun Dan saham-saham bagus lainnya turun Meskipun secara fundamental sebenarnya masih sangat bagus Ini Apa ya Menjadi peluang gitu guys ya Untuk kita Untuk kita bisa masuk dan kita bisa beli saham Bagus di harga murah Ingat ya guys ya Clownya Belilah saham bagus di harga murah Karena saya pun Sebenarnya melihat Influencer lain pun sebenarnya Setuju gitu dengan hal tersebut Belilah saham bagus di harga murah Kapan kita bisa beli saham bagus di harga murah Ya ketika terjadi krisis gitu Meskipun krisisnya di luar negeri ya Tapi kalau misalkan IHSGnya turun Dan krisisnya itu terjadi di Amerika Itu pun Menurut saya menjadi peluang Untuk kita bisa beli saham bagus di harga murah Gitu guys ya Jadi strategi saya sih seperti itu Untuk kedepannya Untuk bulan Juni ini Untuk awal Juni Saya sudah ancang-ancang nih Untuk prepare cash Ya baik itu yang dari saham Saya ambil sebagian Saya profit taking sebagian Dan sebagiannya lagi Saya siapkan ya Dari tabungan saya gitu Untuk Ambil peluang nih nanti Ketika IHSGnya Turun gitu guys ya Ketika saham-saham bagus turun Saya bisa ambil Dan saya bisa beli di harga bawah Oke guys Mungkin cukup sekian ya guys ya Video kali ini Jadi untuk 4 BK perbankan Untuk BBRI Untuk BBRI sudah all time high Untuk BBCA juga sudah Mendekati area resisten Jadi kita wide and see ya guys ya Untuk BBRI dan BBCA Lalu untuk BBNI Masih ada peluang ya guys ya Untuk naik Dan begitu pun dengan BMRI BMRI juga belum naik terlalu tinggi Oke guys Mungkin cukup sekian ya guys ya Disclaimer on ini bukan ajakan jual beli saham Teman-teman harus Analisa kembali saham-saham Yang sudah tadi kita Bahas gitu guys ya Dan keputusan jual beli saham Tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing Teman-teman sebagai investor Dan juga trader di pasar modal Indonesia Oke guys Thank you for watching Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh